Tiga warga Israel tewas ditembak di penyeberangan jembatan Al-NB pada minggu 8 September 2024. Pelaku penembakan diduga seorang pengembu di truk asal Yordania. Ikuti pendari Al-Mayaden, korban adalah personel keamanan di otoritas penyeberangan. Dalam video yang diunggah Al-Mayaden, korban terkapar di jalan. Sejumlah aparat dan tenaga medis berada di lokasi untuk melakukan pertolongan. Namun ahas, nyawa ketikanya tak dapat tertolong. Disebutkan saat itu pelaku tiba di persimpangan dan melepaskan tembakan di area tersebut. Penembakan itu dilakukan dengan pistol dari jarak dekat. Militer Israel langsung menahan pengembudi truk di persimpangan itu. Sementara truk yang dibawa pelaku dicurigai berisi bahan peledak. Media Israel menilai insiden itu sebagai operasi yang sangat parah karena kegagalan prosedur keamanan di jembatan Al-NB. Kini baik otoritas Yordania maupun Israel mengemumkan bahwa penyeberangan jembatan Al-NB telah ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.